Meluapnya sungai Citarum yang menyebabkan banjir di Bandung Selatan terjadi akibat sedimentasi di aliran sungai. Untuk mengantisipasi banjir pada musim penghujan, TNI dari sektor 6 Satga Citarum Harum mengeruk umpur sungai. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Besar, Harto Karyawan, berserta jajaran meninjau langsung pengerukan sungai Citarum, tepatnya di sektor 6 Citarum Harum di Kecamatan Bojongsuang, Kabupaten Bandung. Pendangkalan dan penyempitan aliran sungai akibat sedimentasi tersebut kerap menimbulkan musimah banjir di sejumlah titik seperti Palendah, Dayakolot, dan Bojongsuang. Melihat kondisi tersebut, Pangdam 3 Siliwangi beserta jajaran berinisiatif mengeruk tumpukan lumpur dengan menggunakan alat berat, serta membersihkan sampah secara manual. Ini berangkat dari rasa keprihatinan kita, beberapa tahun, tahun 97 saya ada di sini. Saya jadi wadan 330, saya lihat sungai Citarum dalamnya hanya setengah meter. Setengah meter pada saat itu. Sampai sekarang saya jadi Pangdam, dalamnya Citarum di sekitar daerah Bojongsuang ini juga setengah meter juga. Permasalahannya apa? Kita lihat pendangkalan. Kita bisa lihat di sini. Pendangkalannya luar biasa, di mana sungai yang lebarnya hampir 60-70 meter itu menyempit menjadi kurang lebih hanya setinggal 5-10 meter. 5-10 meter inilah sehingga begitu musim hujan, semua air tumpah larinya ke sana. Selain masalah sedimentasi, hingga saat ini masih ada perusahaan nakal yang membuang limbah langsung ke aliran sungai. Pangdam berharap para pengusaha sadar dan tidak membuang limbah ke aliran sungai Citarum. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV